Halo, kembali lagi di channel kreasi bundawi Di video kali ini bunda mau buat konektor maskel rajut seperti ini Nah yang mau tau cara buatnya simak videonya sampai habis Jangan lupa sediakan alat dan bahannya Pertama kita buat slip knot Kemudian 4 rantai Lalu kita buat 1 triple crochet Di lubang pertama Seperti ini Kemudian tambah 5 rantai Kita buat 5 triple double crochet Ini 3 lilitannya di dalam lubang ini 3 lilitannya lagi Ambil 2, 2 2, 2, 2 Ini kita buat 5 kali ya Setelah itu kita tambah lagi 5 rantai Kemudian kita slip stitch Lalu ulangi lagi cara yang di awal Kita buat 5 rantai Lalu kita buat 5 triple double crochet 5 rantai lagi Dan kita slip stitch lagi Lalu kita buat 5 rantai lagi kita lanjut buat satu rantai lalu kita buat 6 SC di bagian ini ya di rantai 5 tadi setelah 6 SC kasih satu rantai lalu 1 DC lalu rongga-rongganya ini kita buat 2 DC setiap rongganya satu rongga ini rongga kedua buat lagi 2 DC rongga ketiga 2 DC rongga keempat 2 DC lalu 1 DC satu rantai dan 6 SC maaf ini kita buka ya kita slip stitch dulu buat satu rantai kita ulangi lagi kita buat 6 SC satu rantai kemudian 1 DC nah keempat rongganya ini kita buat masing-masing 2 DC berarti caranya sama ya dengan sebelahnya selamat menikmati yang terakhir ini kita slip stitch seperti ini kemudian bagian ini kita tarik ke belakang nah seperti ini ya lalu kita lanjut membuat tali ini kita buat 30 rantai setelah 30 rantai kita beli penanda dan tambah lagi 12 rantai lalu kita buat 5 slip stitch dimulai dari penanda ini 1 2 3 4 dan 5 kemudian buat lagi 25 rantai kita slip stitch di bagian ini setelah itu kita ulangi cara yang sama di bagian sebelahnya nah ini udah jadi dan udah kita pasang kancing lalu kita buat bunga hias untuk bagian tengahnya pertama kita buat magic ring lalu satu rantai kemudian 10 SC kita tarik tali pendeknya ini kemudian slip stitch di SC pertama lalu kita buat 3 rantai kita slip stitch di lubang berikutnya 3 rantai lagi slip stitch lagi ini kita buat sampai mendapatkan 10 kelopak nah ini udah jadi seperti ini ya sekarang tinggal kita jahit disini atau ditempel juga bisa nah ini dia hasilnya oke terima kasih yang udah nonton video bunda sampai habis tukung terus channel bunda dengan cara subscribe like share dan komen tekan juga loncengnya agar kamu tetap update di video terbaru bunda nantikan video berikutnya dan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati